Saya mau tampilkan videonya, karena kamu baru hanya kamu, coba lihat hasil untuk simulasinya ya, tiga rangkaian, tiga rangkaian, inserting, non-inserting, sama summing. Pesaharannya sesuai dengan tabel dibawahnya ya, R1, R2, R3, R1, R1, R2, R4, R2, R1, R1, R2, R3, R1, R1, R2, 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 R2. untuk isi data. Ini itu percobanya. Yang pertama itu R1-nya 5 kg dan 100 kg, tinggal dibalik. Itu input-nya nanti sampai dia tidak cacat. Jadi input-nya disesuaikan nanti. Soalnya kalau saya kasih input nanti bisa berbeda. Makanya cari yang tidak cacat output-nya. Karena ada penguatannya. Coba tampilkan disar. Lagi loadingnya lupa ngebukain aplikasinya. Sirvan juga ditampilkan layarnya. Sudah ya. Lak encad. Makanya dibuka dulu, ini agak lama emang. Start awal. Kamu gimana Irvan? Sudah ini? Kamu sudah siap? Sudah Pak Coba di-share dulu Tiga aja ya Untuk R-nya Kan ada dua tabel itu ya Jadi kita gunakan tabel pertama dulu ya Contoh yang ini Inverting ya Penguat inferting Jadi nanti kalau yang tabel keduanya Kita gunakan untuk ininya ya Untuk datanya nanti Ini kan ada dua kiri kanan ya R1 ini 5 kilo, R2 ini 100 Ini kebalikannya PI-nya ini nanti ini adalah di-inputkan Supaya outputnya ini gak cacat Kalau nanti diberikan nanti bisa Yang datanya cacat Makanya disini Inputkan sampai Poutnya gak cacat Ini kan berapa kali 20 kali gitu ya Kalau yang ini nanti Separnya ya Ini bisa Sampai dia Maksimalnya Sampai dia gak cacat Itu aja ya Sama dengan Tensistor ya Coba Ini nya asiloskop ya Karena dia sinyalnya sinyal AC Karena kalau RMS nanti Ketahuan nih cacat Cacatnya Cacatnya besar Karena dia rata-rata Coba tampilkan Coba share Ya baik Pak Siloskopnya disambung Biar kelihatan Ininya Skillnya Yang inverting Ini Inverting Yang non-inverting dulu Yang tengah Kamu yang tengah Satu lagi Yang tengah dulu Tindak bukan itu Yang tengah Yang penguat Pertamanya Inverting ya Kita ingin setting dulu Nanti kan dia Ini R2 per R1 Minus ya Hasilnya kan terbalik Pas satu R2 per R1 100 bagi 5 Masih 20 ya Osiloskopnya Dicek ya Pak Ya Itu yang hasilnya disitu kan Hasilnya Jadi untuk inputnya Nanti disesuaikan Supaya Dia enggak cacat Coba Bedakan warnanya Warna kabelnya Warna kabelnya dibedakan dulu Supaya nanti outputnya berbeda Warna input dengan output Trey ke atas олько tapat T JMU Bорaya Odin Habanya Otin T missionary osi 20 di gedean ini ya 2 volt itu yang input ya inputnya dikecilin skalanya ke bawah 2 volt itu kan itu kan dia inputnya di positif berarti kan sepaksa ini kan berapa besar inputnya kamu itu 200 200 mili 200 mili 100 mili kan peak peak-to-peaknya 200 kalau dinaikkan sampai mana dia cacatnya itu yang diindingkan dia dibawa ke peak jangan sampai cacat sebelum dia cacat 200 mili belum cacat coba dinaikkan sampai seberapa dia bisanya untuk yang R-nya 100 R-nya 50 kalau dia ada itu batasnya nanti menjadi batas nanti tapi kalau R diganti sesuaikan lagi R diganti sesuaikan lagi R-nya itu diganti sesuaikan lagi sudah sudah itu cuma nanti besar ini diiniin sampai dia mau cacat itu batasnya nanti itu kita boleh ini jika R- R-nya 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 20 R-nya kali R-nya 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 tenggangan outputnya itu kan adalah hasilnya penguatannya itu karena besarnya R2 dibagi dengan R1 sudah besar daripada penguatannya ini kan kamu ini 100 mili tic-nya ya, waktu tic-tic-nya 200 itu kan dual-nya waktu di sini 200 tic-tic-nya ya, ini kan tic-tic waktu tic-tic-nya nanti 200 satu, satu, dua, tic-tic-nya satu, tic-tic 4 aku kutus juga arina sudah sudah selamat menikmati 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 Diubah input sinyal generator itu sampai output ini mau cacat. Cari yang cacat dulu, percacat dikurangi sedikit. Cukup itu. Yang kedua lagi. Sekarang yang kedua. Tambungkan itunya. Warnanya juga bedain antara input dan output dari kawun. Ini yang ketiga, saming. Kedua dulu. Tadi kan non-carting. Sekarang. Tadi yang mana? Yang starting sekarang, yang awal. Yang puja saming. Sama ininya ya. Cuman outputnya ini, dia berlawan masa ya. Coba. Tentuannya adalah R2 per 1. Ininya di... Kesarin nanti... Ininya kamu disesuaikan 10 mili ya, gak apa-apa. 10 mili aja. 10 mili aja, 10 mili. 50 tuh, turunin. 10. Itu naik namanya. Yang kebawah. Mana yang kebawah. 10 mili. 20 cukup. 20 cukup. Pasanya benar-benar balik ya. Penguatannya itu kan dia... Ini kan... 20 kali juga kan. 100 dibagi 5. Tadi kan 100 dibagi 5 tambah 1. Karena Rnya lebih besar. Sekarang 100 bagi 5. Tapi kan minus. Minusnya itu terbalik pasar ya kan. Jadi, inputnya positif. Gelombang positif. Outputnya gelombang positif. Tadi kan sama pesannya. Ini juga sama nanti ya. Dicari kejangan maksimum outputnya berapa yang dipulihkan. Tapi dia tidak kacang. Kalau gimana YKR 2-nya lebih besar gitu ya. YKR 1-nya lebih besar tuh gak usah. Karena sudah pasti dia nanti outputnya tuh lebih kecil daripada input. Lihat outputnya yang... Inputnya yang di cek. Ini pasti lebih kecil ya. Jadi tidak akan jatuh. Sekarang yang summing. Kalau yang summing itu dia... Kejangan-nya kita inikan aja untuk kejangan DC ya. Kejangan DC saja. Kejangan AC juga bisa. Tentu kan dua sinyal generator dia kan. Inputnya pakai kosimeter aja ya. Karena itu kan jumlah. Cuma jumlah sinyal-sinyal kecil ya. Bisa-bisa. Kalau dibesarin nanti dia... Dia juga akan... Itu nanti ya. Jadi dia inputnya juga inverting kan. Ini terbalik. Boleh nanti digunakan AC. Boleh. Dibunakan DC juga. Terus lagi. Tentu kan. Terima kasih. 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 ... Minis. 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 Lalu ke bawah, lagi, terus. Mana input dia nggak ada? Outputnya. Itu kan yang biru input kan? Yang merahnya mana? Nggak ada kan yang merahnya? Itu kan yang merahnya. Itu kan yang ada. Karena nggak ada outputnya itu. Nih, kan outputnya nggak ada itu. Merahnya mana yang merah. Kan input tuh. Yang biru kan input sama kamu kan? Kaki A input, biru warnanya. Kaki 6, B nggak ada. Ini yang, ini ground ya. Ini B-nya nggak ada, outputnya nggak ada. Nggak keluar tuh outputnya. Kaki A. Ininya kamu lihat tuh. Yang kaki 6 tuh kemana dia? Kaki 6 ke B, Pak. Kaki 6 ke kaki berapa? Kaki 3 atau kaki 2? Kaki 6 ini, Pak. Iya. Nih, salah tuh. Yang output ini, putus. Kaki 2, kaki 3. Input, input. Hapus dulu. Kaki 3. Kaki negatif kan. Kaki 3 kan. Kan kaki 3 yang negatif itu bukan kaki 3 yang positif. Bukan yang R yang positif, yang negatif kan. Coba jalanin. Coba jalanin. Ini groundnya kasih dulu ya. Coba menjalankan. Yang lebih besar tuh. Ini skalanya naikin. Yang output. Yang output. Yang channel B. Naikin. Naik kata. Lagi. Ini 200 mili. Ini 10 kan. 20 kali tuh kan. 50 kali. Yang 100 gimana? Ini 100. 200 kan. 20 kali tuh kan. 20 kali lebih. Dikit. Karena 21 tuh. Masa kan. Iya. R3 tuh dibagi R2 tambah 1. Nah itu dia tuh. Makanya output yang merah kamu ya. Nah yang lebih besar kan. Dikit 21. Kalau dia pas tim Paris itu tuh 20 dia tuh. Nah yang ketiganya ada nggak? Yang ketiga. Yang ketiganya tuh pakai itu ya. Yang ketiga tuh pakai apa namanya. Inputnya DC. Iya. Nah outputnya juga pakai multimeter ya. Multimeter yang lihat ini ya? Iya. Ya. Tuh. 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 Gak boleh besar-besar itu. Nanti dia nggak nambah. Selesaikan dulu, ini kan sama dengan itu tadi, rangkaiannya adalah yang negatif juga kan, output-outputnya itu negatif nanti. Jadi R1, 1 volt, R2, 2 volt, F1, 1 volt, F2, 2 volt, itu Vout-nya minus 2 karena negatif. R-nya itu sama ya, R1-nya dengan R2-nya sama, jadi dia akan menjumlah tapi tegangannya negatif. 10 bagi 10 kan 1-2 penguatannya kan, min ya, makanya min. itu meter ini di bagian output, R3-nya nyambung dulu ke output. itu VCC sama VEE-nya 10 volt saja ya, VEE-nya min 10 ya, VEE-nya min 10. itu F3-nya itu disambung ke output dulu. gue disambung dulu R3-nya ke output. itu dia yang penguatannya itu dia. tarik dikit. gak usah dikasih R, dan gak turun dia. gak usah itu minyak. penginyak masa pak? gak usah. transistor baru. itu langsung. meter kamu ke sana kok yang 100, meter kamu di atas itu tutup. hapus itu garisnya. bawa ke output. yang ini pak? iya. hapus. hapus lagi yang depan juga. itu R3 yang kamu ukur, bukan output. bawa ke bagian output. output. nah output yang diukur. ini pak. ya itunya ke ground dong yang negatifnya. nah tar itu. ini ground kamu juga belum tuh input kamu, belum ada ground-nya tuh. V1, V2-nya kan belum ada ground-nya tuh. nah. coba. simpan lalu jalankan ya. tapi dia negatif nanti itu nya kan. tapi negatif. lalu nanti dibalik gitu. minus 3 kurang dikit kan. ada negatif. nanti baru sesuaikan tabel ini ya. 1 dengan 2, 1 dengan 3. kalau besar-besar dia akan gak nambah itu. kamu masukin aja tuh. kalau 12 kurang itu gak bakalan dapet dia. kalau kamu masukin 6 dengan 6. harusnya kan 12. tidak akan mau coba. kayaknya kamu masukin 6 dengan 6 kurang. tadi 1 dengan 3 kan. minus 3 kan. sekarang 6 dengan 6 kurang. atau 6 dengan 7 kurang. satu lagi 7 kurang. itu kan 13 harusnya tuh. minus 13 ya. tapi gak dikepotong. sampai segitu aja deh. 8 dengan 9 kan. kamu masukin 10 dengan 10. 10 dengan 10 gak mau ya. makanya datanya nanti kecil. kalau senyata kecil kok. 10 dengan 10 harusnya kan 20. 8,9 kan terus. tidak akan nama sih ya. gak sampai dia 9 kan. sama aja kan. itu batasnya. itu batasnya. itu batasnya. itu yang di. nanti kamu. akan. apa. akan pelajari nanti. di itu nanti. batas itu. tonika. analog nanti ya. batas. maksimum. peak to peak nya. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. ya. itu dia. ini nanti sesuakan datanya. tutup. jadi datanya yang lebih besar ya. makanya ini tabelnya itu kan ada. hanya sampai tiga. karena. VCC sama VE nya itu. kenanya 10 ya. dia itu. di bawah 90 persen. 85 persen namannya. itu kan. Kalau VCC-nya itu kalau ambil 10, yang paling tingginya 8 volt. Cuma IC-nya bisa sampai 20 volt, dia pakai sampai 18 volt. Jumlahnya, output maksimalnya dari VCC. Sama juga berarti puncaknya nanti ya, DC itu kan di dasar-dasar sudah belajar, berarti PP dibagi dengan V, itu tegangan DC dan DC. Berarti kalau berapa puncaknya nanti, berarti kan tegangan DC dikali dengan V. Berapa nih? Sampai situ juga. Cukup itunya ya? Iya Pak. Tidak ada lagi yang lain, ya kita tutup aja ya. Ada yang apa? Iya Pak. Kita ketemu.